PEMBICARA 1 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 selamat menikmati nah Suraya sambil makan perlu papa jelaskan dahulu persoalan yang kemarin itu aku sudah paham kok pak kenapa kok Suraya ini salah paham loh tante ini sedang senang sekali memang sebenarnya tante ini mencintai anak tante tapi karena tante sedang ditinggalkan jadi ya tante sangat sedih sekali lalu pak dokter ini datang dan mengutarakan keinginannya untuk memungut anak ini maksudnya agar anakku bisa diasuh dengan baik ya papamu itu merasakan atau mengkhawatirkan bahwa anakku ini tidak akan terawat sebab aku sedang seti hati dan hidup sendirian barangkali anakku akan terguncang atau tidak mendapatkan keseimbangan yang sempurna maka dengan penuh hati-hati ayahmu meminta atau menyarankan tidak tepat juga melihat kemungkinan bahwa anakku yang akan lahir itu kenal tidak akan tumbuh dengan baik saya paham kok tante oh ya 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 bener kan dugaanku anak ini manis sekali terima kasih tante ayo suraya dimakan dulu mama mama gimana sahabatku mama mama aku minta satu loh tadi malam susi kan masih demam bu kok sekarang sudah nyanyi-nyanyi iya tapi berkat tablet bodreksin dia cepat sembuh dari demam flu dan pileknya wah anak saya sulit sekali minum obat bu eh tablet bodreksin mudah sekali diberikan pada anak kok sebab rasanya seperti jeruk manis segar tablet bodreksin ya bu iya susi terusin dong nyanyinya mama mama berpikir sahabatku jaga dengan rasa jeruk ibu ku malam ibu ku tersayang tak tak matangmu satu seakan kasih sebalik kajam dalam kesempatan ini kami tampilkan episode ke-270 dengan judul di balik senyum berat di didukung oleh anas sambayon sebagai eti edi dosa sebagai herlambang ivonero sebagai vina asriyati sebagai krompian yayat sebagai yayat news lesmana sebagai dokter khastomo pegis sebagai soraya dan asdi suhastra pengantar cerita selamat menikmati selamat menikmati dan menaruhi kalau mau sanggupan hidup ini menertai digantikan benar mbak eti yang ada di dalam mobil itu nah ini dia nih ada apa nih kejalannya sih ya cuma makan bersama aja di restoran dan agaknya mbak eti menjelaskan dulu perkaranya ya agaknya juga soraya sedikit paham akan tetap tapi apakah memang benar demikian nah disini keseniannya mbak eti menjerat orang ya gimana ini keseniannya main siasat-siasatan itu udah ahlinya mbak eti ya ada udang apa dibalik senyum mbak eti ini hitung-hitung di habis makan udang gitu terus tersenyum ada udang apa mungkin udang rempehnya oke iya si pembuat gara-gara di dunia ini masuk dalam cerita kali ini mari kita bergetar-getar bergemes-gemes mengikuti lanjutan ceritanya apakah seraya masih keberatan keberatan apa tante soal anakku dipungut itu oh tidak tante tentunya anak dalam kandungan juga ingin mengenal lingkungannya dimana dia akan dipungut tentunya sebelum dibawa oleh yang berkepentingan tentu anak itu harus menyesuaikan diri dalam lingkungan di luar diriku yaitu di rumahmu mengapa mesti begitu oh iya dong supaya tidak kaget ya kan benar begitu pak bukan begitu begini Soraya bagaimanapun seseorang yang hendak melahirkan itu hendaknya jangan merasa gerisa atau cemas atau sedih orang yang melahirkan itu perlu suasana yang tenang dan gembira suasana yang penuh harap jadi bayi yang dikandungnya itu tidak terganggu nah dengan demikian bisa melahirkan secara sempurna wah pak dokter ini pintar loh kalau menjelaskan jelas gak Soraya jelas tante jelas sekali aduh senangnya Soraya ini betul-betul gadis yang hatinya baik dan penuh pengertian selamat menikmati aku bisa turun sendiri kok mas sebaiknya aku antar saja aduh masastomo ini kok ya bikin hati ini sejuk sekali ah tiba-tiba hatiku seperti disiram air sobindu rasanya senang sekali ayo turun dulu kalau omong terus nanti malah nyidap di mobil lagi ah masom ini lucu juga tapi agaknya Soraya sudah mulai tenang ya mas ya begitulah anak remaja itu mudah salah paham iyaloh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih lo mas diantar eh eti lebih baik kamu yang sabar dulu jangan tergesa-gesa nanti malah menyebabkan salah paham lagi seperti yang terjadi pada diri Soraya iya mas terima kasih pokoknya aku berjanji tidak akan tergesa-gesa dulu ya yang dulu itu memang salahku kalau aku tidak datang ke rumah itu dan bicara dengan anakmu ya barangkali mas tom tidak gelisah sekali ya peruntung mas tom bijaksana bisa menjinakkan anak itu iya sementara ini kita masih berbohong dari sedikit nanti akan kita yakinkan pasti Soraya akan menerimanya pada dasarnya anak itu baik sekali iya mas lantas sebenarnya dia itu minggak kemana sih itulah dia menginap di rumah temannya namanya Damayanti kamu kena anaknya Bu Prasetyo tidak usah dirisaukan mas tidak apa-apa kok kenapa kamu kelihatannya pucat Edgy tidak tidak apa-apa perutnya tidak tidak mas nah kalau begitu selamat malam ya jaga anak itu baik-baik Ed pasti mas Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat yuk Rompian eh 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 apa aduh apakah sudah ada tanda-tanda mau melahirkan non itu rumah sakit lho lho partol eh 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 tidak usah berteriak-teriak seperti itu loh kan ano non itu mau melahirkan nanti bingung lagi kerubukan tidak karuan seperti tempoh hari itu loh non tidak belum saatnya pokoknya aku hanya mau ke rumah sakit mau nengok apa non sudah pokoknya yuk Rompian tidak usah bingung tunggu rumah baik-baik tidak saya itu harus mengantar non nanti saya dimarahi sama Tuan Herlamban ya sudah suruh sopir itu siap-siap lah sopir itu sudah siap 24 jam non ayo berangkat eh yayat bangun bangun loh siapa sih ini yang akan melahirkan si Jauh saya tanya nyalakan mesin ayo waduh galak banget melebih yang punya rumah eh ngomelaki ngomelaki eh ngomelaki loh kok gak masuk-masuk eh selamat saja kamu tunggu tunggu sudah ini eh 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 ini non-tina belum masuk kok sudah dijalankan mobilnya bagaimana kamu ini tuh loh saya ini disuruh siap selama 24 jam sudah nganggur lama disuruh jalan ya saya seneng sopir itu sopir itu kalau diam diam saja bukan sopir eh kamu itu memang harus dikerompiangi senaknya saja suka minta kopi minta anung tapi gak kerja begitu kerja setari kacilan amat iyalah yuk buka pintunya yuk buka pintunya ya ya non ya ya aduh tasnya kelupaan ayo ya sudah ini tidak ada yang tunggu lagi loh loh tunggu siapa ini yang memelahirkan siapa sih ibu ya yang hamil bukan yang galak ya eh enak saja bilang yang galak apaku sudah punya suami selamat menikmati lho ada apa ini ibu sudah merasa sakit mau konsultasi ada kelainan tidak dok kakinya bungka malah sudah kempes dok apa sudah ingin melahirkan loh melahirkan itu kan tergantung dari keinginan orok yang ada dalam perut saya ini dok lantas konsultasi apa hmm maaf ya dokter ya jangan tersinggung lho kok ada urusan singgung-menyinggung segala ada apa ini hmm begini dokter apakah dokter juga menangani pasien bernama Etty lho anda kenal dengan Etty lho justru saya yang ingin tanya apakah dokter sudah kenal benar siapa mbak Etty itu dia adalah seorang pasien yang sangat menderita maksud saya menderita batin hmm begitu ya ada apa apakah dokter sudah tahu sebenarnya dia itu dahulu istrinya siapa katanya cerai dokter tidak tahu siapa nama bekas suaminya untuk apa saya mesti tahu apakah hal itu akan menyangkut soal kelahiran hmm tapi maaf sekali lagi loh maaf soalnya mungkin hubungannya sudah tidak seperti pasien dan dokter tapi sudah lain tunggu mengapa nanda begitu tertarik dengan kawasan pribadi orang lain maaf dok saya adalah orang yang paling tidak senang mencampuri urusan orang lain karena memang hal itu tidak baik hanya saja ada sesuatu informasi yang saya miliki dan saya tidak ingin karena saya tidak mau memberikan informasi itu sehingga ada orang lain terjebak dalam situasi yang rumit apakah saya ini sedang terjebak dalam situasi yang rumit oh ya barangkali tidak dok hanya saja sekali lagi saya sungguh tidak sopan ikut campur urusan orang lain katakan saja kalau memang informasi itu penting begini mbak eti itu bekas istrinya pak sasongkok pak sasongkok orang yang paling kaya namun paling sial karena terpaksa meringkuk dalam penjara itu pun gara-gara soal perempuan juga oh begitu ya loh kenapa dokter tidak terkejut tidak ada alasan bagi saya untuk terkejut hanya saya melihat bahwa seseorang harus atau terpaksa melahirkan sendirian tidak didukung secara moral oleh suaminya saya kira perempuan seperti itu sungguh sangat menerita dokter memang baik hanya saja semoga kebaikan itu tidak terjebak oleh penglihatan yang salah meskipun saya ini sudah tua namun saya pikir penglihatan saya masih baik saya sudah sampaikan info ini dan saya merasa lega dokter saya mengucapkan terima kasih atas info yang diberikan ah iya sama-sama permisi dokter nanti kalau sudah terasa mudas segera datang kemari ya baik dokter memang suamiku ada berapa ya itu suamiku yang pakai dasi biru itu hampir tak percaya begitu sekat begitu ceria nampak aktif dan dinamis oh itu belum semuanya dia juga begitu beser bergairah dan berkasa pokoknya tau kan apa yang kumaksun pasti ada rahasianya oh tentu hemaphyton hemaphyton iya hemaphyton kapsul multicitamin lengkap dengan ginseng dan roya jeli baik untuk suamimu dan juga untukmu sendiri agar hemaphyton hemaphyton dokternya bandel sekali loh kok kajak dokter bandel apa aja apa aja sih nom memang mbak eti ini hebat mungkin dokter itu sudah terjerat cinta apa cinta itu seperti tali tono kok bisa menjerat segala eh cerewet kamu sudah yuk rompian pokoknya nanti saya mau minta pindah dokter saja loh ini bagaimana sih nom kok pakai pindah-pindah segala sudah-sudah ayo pulang dulu mas her ini tidak bisa tidak bisa mas her tidak bisa eh eh yang tidak bisa itu apa bayinya tidak bisa keluar begitu loh bukan soal bayi mas lalu soal apa dokter itu sudah terjerat oleh mbak eti loh kok terjerat wah dari mana kamu tahu fin aku tadi datang ke tempatnya praktek lantas ku jelaskan sama si praktek itu segala sesuatu tentang mbak eti sama dokter oh sama dokter loh fin wah lah kamu ini bagaimana sih itu tidak baik dong ikut campur dengan urusan orang lain urusan pribadi lagi mana seneng sih urusan pribadi orang dicampuri kan tidak baik itu fin ah fin lah sudah-sudah mas her mau nerocos terus terserah pokoknya aku tidak mau melahirkan sama dokter itu titik loh kamu mau pilih dokter yang lebih ganteng atau yang lebih bagaimana oh ya tidak begitu mas pokoknya tolong carikan deh tidak fin pokoknya aku tidak setuju kalau kamu pindah ini sudah dekat sekali aku tidak mau kebingungan fin oh mas her kok begitu sih nah aku nangis nih eh eh jangan jangan aduh fina jangan ngambak jangan bersembunyi di kolong ranjang jangan ya sudah 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 ah perutmu sudah besar masuk kolong saja sudah susah kok makanya jangan ah seenaknya saja kamu ini kali ini ya kamu harus percaya sama aku fin wah mas her jelek ah selamat pagi dokter lo apakah tuan mau melahirkan maaf dokter sampai bangkunya tertendang ini dokter ini kok mengajak bergurau loh hmm saya datang kesini untuk meminta maaf soal apa soal istri saya iya kemarin istri saya datang kesini hmm dan barangkali ya sedikit ada ikut campur masalah pribadi dokter begitu ah saya sendiri sudah lupa kok nah itu bagus dok sebagai suaminya saya cukup malu hmm sebab istri saya memang masih remaja hmm ya saya paham hal itu memang tidak baik menjelekan istri hmm dan saya tidak menjelekan istri saya dokter hmm hanya saja saya datang karena saya adalah suami yang penuh pengertian ya saya tidak ingin istri saya mencampuri urusan pribadi orang lain oh sungguh tidak sungguh sama sekali saya tidak merasa dicampuri urusan saya ah syukurlah saya sudah lega kalau begitu nah hmm sekarang saya bisa membantu apa hmm tidak ada terima kasih dok apakah anda sebenarnya ingin juga bicara tentang daddy oh tentu saja tidak dok karena saya tidak ada sangkut pautnya oh saya kira akan membicarakan hal yang sama tidak saya hanya meminta maaf saja kok ah sudah lah saya sudah melupakan kok ya ya permisi dok sakit kepala Baudrex siapa tak kenal keampuhannya dan kini keampuhan Baudrex dalam kemasan baru kemasan luar lebih panjang dari kemasan lama kemasan dalam juga lebih panjang dengan garis potong untuk tiap dua tabletnya awas teliti sebelum membeli Baudrex banyak ditiru dan dipasu karena keampuhan Baudrex telah dipercaya jutaan orang maka mintalah hanya Baudrex dalam kemasan baru bagi kita hanya ada santu Baudrex terbukti memang ampu untuk sakit kepala demam dan flu Baudrex terbukti memang ampu mintalah selalu mintalah selalu Baudrex kemasan baru ini dia teror dari Vina tidak umpan dan her lambangnya cukup arif juga untuk meminta maaf apa benar sih dokter itu sudah terjerat cinta dengan Mbak Eti agaknya keterangan tentang memungut anak itu kayaknya juga cuma kedok aja ya untuk mengelabui amarahnya Soraya wah benar-benar nih ini agaknya Mbak Eti mendapat angin nih ya tapi apa orang yang menderita seperti Mbak Eti itu gak berhak bahagia juga dan Mbak Eti sendiri begitu terkejut mengetahui bahwa Soraya adalah teman Damayanti nah lo rasain ada masalah apa nih terus juga ada intrik apa sih ini sebenarnya ini dia karya Mbak Eti yang selalu ingin bikin heboh karya apa tunggu oke kalau kata orang Jawa tunggu nih weh bener gak atau gak tau pokoknya ada yang orang Jawa silahkan mengartikan sendiri ya oke tunggu saja besok ya di Radio Keseyangan Anak ini pada waktu dan gelombang yang sama pasti kami hadir kembali ibuku malang ibu tersayang dalam kisahnya yang romantis dan yang menangislah kata si Winsardu dan dimainkan oleh teater idola bekerjasamanya dengan Bodrex Bodrexin dan Hemaviton buat anda yang dengerin di Jawa Barat gitu ya pokoknya buat semuanya aja sampai ketemu lagi besok